Inilah majunya negara Malaysia, sangat mengutamakan keselamatan bagi warganya. Kenapa ya, di Indonesia itu kok gak niru di luar-luar negeri gitu kan, agar tidak membahayakan warga-warganya, agar hidup tentram, aman, damai gitu kan. Kalau di sini itu sudah gak ada warna sahabat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang Cak Mujib TV guys, oke. Aduh, ya kemarin kayaknya gak upload ya guys, gak upload gak sih kemarin lupa saya guys ya. Jadi ya memang agak jarang sih di Cak Mujib TV. Dan kali ini guys ada sebuah video yang menarik kalau menurut saya gitu guys ya. Karena pemandangan di Malaysia dan di Indonesia itu agak berbeda. Pemandangan di kotanya ataupun di jalan-jalannya ya guys ya. Nah di sini ada sebuah video daripada Mas Farhan guys. Mas Farhan channel, ini channel baru. Dan ini silahkan teman-teman sekalian support dengan subscribe dan like serta tonton video-videonya. Linknya di deskripsi ya guys, langsung saja di cek ya. Karena kita harus men-support ya orang-orang yang meng-share kebaikan seperti itu ya guys ya. Karena kebaikan kalau kita dukung maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Tapi kalau keburukan yang kita dukung maka keburukan itu akan berefek ataupun berdampak kepada kita. Nah, tanpa berlama-lama guys. Beda jauh nih guys ya. Pemandangan di Malaysia yang tak macam di Indonesia. Saya tak tahu juga apa yang akan disampaikan. Jom kita tengok videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Bagaimana kabar-kabar sahabat? Semoga kalian semua sehat. Dan terima kasih yang sudah sokong channel Mas Farhan dengan like, komen, share dan subscribe. Kalian sudah membantu channel Mas Farhan berkembang. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjikan umurnya, diberi umur yang baruka oleh Allah. Dijauhkan dari marak bahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Allah. Okey para sahabat, di video kali ini Mas Farhan sudah berada di tengah-tengah kota di Malaysia. Oh, para sahabat. Mas Farhan ingin melihat pemandangan di Malaysia. Oke guys. Nah, ya ada sebagian yang terjadi seperti itu ketika kabel di atas itu. Termasuknya istilahnya kabel itu copot, terus mengenai orang dan lain sebagainya. Ada yang meninggal, ada yang enggak gitu kan. Tapi pastinya ruka parah seperti itu guys ya. Dan di sini saya ingin mengasih masukan nih kepada Mas Farhan. Kalau nge-vlog ya mas ya. Maksudnya lebih baik ini tangannya agak ke atas seperti ini. Sehingga lebih ke apa ya namanya view-nya itu loh guys ya. Dan ini betul lah Mas Farhan kan masih baru gitu. Tapi enggak apa-apa kita kasih masukan supaya lebih baik lagi untuk video vlog-nya selanjutnya. Atau bahkan Mas Farhan menampilkan wajahnya sedikit saja. Lepas itu menampilkan pemandangan seperti itu. Tapi kalau istilahnya lebih mengenakan daripada kita yang nonton ya kan. Nah itu harus memang lebih jauh lagi tangannya agar supaya wajahnya, badannya itu kelihatan ya guys ya. Bener gak sih guys ya? Kita kasih masukan deh buat Mas Farhan ya. Supaya lebih maju lagi dan kita lebih senang menonton video-video daripada Mas Farhan ini. Kalau seperti ini kan kita gak bisa nih maksudnya ketutup semua gitu wajahnya. Padahal kan wajahnya handsome gitu kan. Dan apa namanya itu pemandangan juga agak tertutup seperti itu. Setelah hujan depan sudah dimatikan para sahabat. Karena takut ada pokok-pokok yang tumbang. Betul. Karena masih berkeliaran di atas-atas. Itu di atas-atas ada penyangganya itu ya. Ada juga dikaitkan dengan pokok gitu kan. Oke lah lihat teman-teman apakah bener di Malaysia itu sudah ditanam di bawah tanah. Seperti apa kota di Malaysia saat ini. Oke. Nah kayak gitu tadi tuh pas. Ini loh guys. Sebentar. Di bawah tanah. Seperti apa kota di Malaysia saat ini. Nah begini kan enak bang. Iya kan. Begini kan enak bang. Jadi bisa penonton tuh melihat tuh senang gitu loh. Memang kalau dilihat ya di Malaysia itu tidak ada listrik atau waya-waya kabel-kabel yang menghadang-hadang di tengah-tengah bangunan. Betul lah padahal sahabat. Rapi gitu ya. Di Malaysia rapi itu tak tak rapi. Tidak membahayakan bagi warganya. Di sana itu meskipun ada kota-kota bangunan-bangunan besar. Oke. Di Malaysia. Tidak ada api ya. Tidak ada waya. Tidak ada waya yang berkeliaran di atas-atas itu ya. Amat. Sahabat dan teman-teman di suasananya di belakang bangunan ya. Dia tidak ada latar waya-waya yang berkeliaran. Yang tidak membahayakan. Yang membuat membahayakan bagi warganya. Di sini tidak ada para sahabat. Semuanya tertata rapi. Lihat itu. Wow. Cantik lah in Malaysia. Ini yang sebelahnya. Nah ini yang sebelahnya para sahabat. Jadi rapi ya guys ya. Juga cantik. Rapi. Tidak ada waya-waya ya. It's the best Malaysia pokoknya ada. Itu para sahabat kita lihat ya. Di depan ini ada bangunan tinggi. Ada bangunan gedung-gedung tinggi. Nah ini kabelnya tidak ada ya. Tidak ada. Mesti ditanam ini kabelnya para sahabat. Wow. Nah ini. Tidak ada ini di jalannya ya. Ini jalannya. Oke. Tertata bersih rapi. Tidak ada kabel-kabel yang menjulang-julang gitu ya. Iya sih. Kita bisa lihat ya. Rapi banget. Tidak ada. Tidak ada kabel-kabel yang berkeliaran di pokok-pokok. Di pohon-pohon sana para sahabat. Oke. Inilah majunya negara Malaysia. Tertata rapi gitu. Iya. Sangat mengutamakan keselamatan bagi warganya. Memberi ide agar gimana caranya warga ku bisa selamat gitu. Tidak bahaya. Kadang kalau di kampung Mas Farhan itu ada juga kecelakaan. Kadang-kadang orang ngambil pokok. Bekannya kambing gitu kan. Ngambil naik ke pokok gitu kan. Ada kabelnya yang beset. Akhirnya di sana kena setrum para sahabat. Beset itu ini guys. Kabelnya itu ngelupas sedikit. Jadi kesetrum. Jadi orang yang kayak pegang kayu gitu kan. Itu bakalan kesetrum gitu. Itu bahayanya sih. Bahaya banget sih guys ya. Apalagi ya tekanan-tekanan listriknya juga kan. Ada juga kejadian di kampung Mas Farhan. Sampai meninggal. Ya. Itulah. Kenapa ya. Di Indonesia itu kok gak niru di luar-luar negeri gitu kan. Agar tidak membahayakan warga-warganya. Agar hidup tentram, aman, damai gitu kan. Kalau di sini itu sudah gak ada para sahabat gitu. Betul. Cantik banget. Ini bangunan-bangunan tinggi ini memakan banyak menghabiskan wire gitu ya. Menghabiskan banyak kabel. Tapi kabelnya itu gak ada. Gak ada berkeliaran di jalan-jalan para sahabat ini. Betul sih. Aman, aman, mantap. Ditanam di bawah tanah katanya sahabat. Mantap, mantap. Kita lihat-lihat kesan ayah para sahabat sambil jalan-jalan. Memang tidak ada kelihatan kabel-kabel yang menjulang-menjulang membahayakan bagi warganya di Malaysia. Memang tidak ada ayah para sahabat. Itulah. Di depan kedai-kedai juga gak ada. Oke. Tidak ada ya para sahabat itu. Tidak ada kabel-kabelnya ya. Mantap pokoknya. Oke para sahabat mungkin videonya sampai di sini saja. Karena waktunya ini sudah hujan para sahabat. Mas Farhan baru balik kerja ini. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Apabila kata-kata benda yang salah boleh komen dekat bawah. Agar Mas Farhan bisa memperbaiki kesalahannya Mas Farhan. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya. Guys, ya ternyata kabel listriknya ya. Di Malaysia dan Indonesia itu beda banget guys. Karena memang ya di sana itu tertata rapi sama istilahnya kayak di mana kota-kota besar gitu kan. Rata-rata itu tidak menggunakan yang jalur udara. Tapi menggunakan jalur bawah tanah. Dan itu memang ya menjadi sebuah nilai plus gitu kan. Dan juga demi keselamatan ya. Jadi kita memang harus mengakui seperti itu bahwasannya keselamatan itu sangat-sangatlah penting. Seperti itu guys. Apalagi di jalan ataupun di kampung-kampung itu juga istilahnya. Kadang kita nggak tahu tuh kan. Kabel itu ketutup pohon gitu. Tiba-tiba kita ngambil daunnya untuk pakan sapi ataupun pakan kambing. Tiba-tiba kita kesetrum gitu. Dan ya pasti itu sangat-sangat disayangkan seperti itu ya guys ya. Termasuknya juga istilahnya banyak juga kejadian-kejadian viral di TikTok ataupun di Youtube gitu kan. Orang-orang yang istilahnya kejerat seperti itu. Jadi tiba-tiba jalan di jalan raya gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba kabelnya jatuh gitu. Kejerat sama orang gitu. Sampai mati atau bisa dikatakan sampai cedera parah. Sampai dia bengkok dan lain sebagainya. Semoga kita dijauhkan daripada musibah itu. Oke itu saja video kali ini guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semakin baik lagi nantinya. Di era 2024 sampai ke 2030 ya guys. Saya kurang tahu juga ini. Tapi ada kabar kemarin bahwasannya. Akan ada gitu kan. Apa namanya itu? Krisis sih. Dimana krisis makanan, krisis air juga nanti guys ya. Antara 2025 sampai 2030 guys ya. Nah Allah semoga kita dijauhkan ya Allah. Semoga kita menjadi negara yang baldat untuk ibatun warah pun khafur insya Allah. Dan juga berlimpah ruah insya Allah kita di Indonesia, di Nusantara, di Malaysia, dan negara-negara lainnya guys ya. Insya Allah amin. Oke itu saja video kali ini. Terima kasih telah tinggalkan video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Saya pamit untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!